Intro Salam Jumpa Pemirsa KKPS Talk Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siatan Senang sekali karena bisa bertemu kembali dengan saya Inanokitamani Dan saat ini saya adalah sebagai host Untuk membawakan sebuah topik Yang sedang booming di Indonesia Khususnya dalam pendidikan di Indonesia Yaitu pembelajaran abad 21 Baiklah pemirsa Saya tidak sendirian Tetapi saya ditemani oleh 4 bintang tamu Namun ada 2 bintang tamu kita yang tidak bisa hadir pada saat ini Yaitu Bapak Dr. Dr. Andes Yohanes Mulyadi Pranata MPD Beliau adalah dosen pasca serjana Konsultan sekolah-sekolah Kristen Pengembang dan narasumber kurikulum Pembelajaran bahan ajar Ken Dickwood Beliau juga seorang praktisi pendidikan sejak tahun 1975 Dan beliau juga merupakan pendiri Open Teachership Institute Dan bintang tamu yang kedua adalah Bapak Leonard Pryatna Bruce Lee Ph.D. M.S.E. B.S.E. Yang merupakan dosen Swiss German University Dan saat ini telah hadir di studio bersama saya 2 bintang tamu kita yang lain Yang pertama adalah Direktur Pelaksanaan Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar Ibu Paulina Oskar SPD Mari kita beri aplaus Selamat datang Ibu Terima kasih bisnis senang atas pendidikannya Sama-sama Ibu Dan bintang tamu kita yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Godin Pak Pahan MPD Yang menjabat sebagai Kabak Pengembangan Kurikulum Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar Mari kita beri aplaus Terima kasih Ibu Ina Sama-sama selamat datang Pak Baik Pemirsa Setia KKPS Talk Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar Kita akan mulai bincang-bincang kita Dengan 2 bintang tamu kita yang ada disini Namun sebelumnya Mari kita saksikan penayangan video berikut ini Yaitu video dari Bapak Dr. Dr. Andes Yohanes Mulyadi Pranata MPD Kita sedang memasuki dunia baru Yang global, kompleks, tak terduga Yang terus berubah dengan super cepat Dunia baru yang ditandai oleh berbagai ketidakpastian di semua bidang Dunia global yang ditandai dengan disrupsi Gangguan-gangguan Dunia yang sungguh sulit diprediksi Dunia yang ditandai oleh ketergantungan global Dunia dengan masalah-masalah yang rumit Kacau, kompleks Dan tidak terduga Dunia yang selalu krisis, krisis, dan krisis Di tengah ketidakpastian itu Perubahan besar itu Keragaman kompleksitas global di abad 21 ini Bagaimana kita melaksanakan pendidikan? Masih menggunakan mindset pendidikan abad 20? Banyak loh Sekolah yang berhuburan Juga barisan lulusan yang menambah pandang Gerekan pengangguran Ketika sekolah-sekolah masih menggunakan mindset abad 20 Bahkan mindset abad 19 pada abad 21 ini Maka yang akan menjadi korban utamanya adalah Murid-muridnya sendiri Mindset pendidikan abad 20 tak lagi berdaya Ditatapkan pak di abad 21 ini Yang dibutuhkan ialah Suami pendidikan yang memampukan murid-murid Dalam menghadapi ketidakpastian Perubahan pesat Serta masalah-masalah kompleks Dalam konteks yang global Tantangan pendidikan abad 20 Berbeda dengan abad 21 Apa tantangan pendidikan di abad 21? Menurut saya sedikitnya ada empat tantangan utama Pertama Pastikan murid-murid memperoleh keterampilan teknologi Ini akan memungkinkan mereka Untuk mengakses informasi global Dan jaringan telekomunikasi Kedua Ubahlah sikap dan disposisi murid-murid Ini akan memungkinkan murid-murid beradaptasi Dengan perubahan pesat tak terduga dan ketidakpastian Ketiga Binalah karakter para murid Ini agar murid-murid fungsional dalam pergalaan lintas budaya Regional maupun global Dan yang keempat Ialah tingkatkan kapasitas kompetensi Dan sikap murid-murid Ini agar murid-murid mampu belajar Dan bekerja secara efektif dan efisien Terkait dengan masalah dan tantangan tersebut Para ahli di dunia telah merumuskan formula kecakapan Yang wajib dimiliki murid-murid untuk sukses di abad 21 ini Kecakapan-kecakapan tersebut ialah kecakapan abad 21 Yaitu kecakapan menghadapi lingkungan yang terus-menerus berubah dengan sangat pesat Ini berisi sejumlah karakter dasar yang wajib dimiliki oleh murid-murid Itu yang pertama Dan yang kedua adalah kecakapan menerapkan keterampilan-keterampilan dasar Untuk tugas hidup sehari-hari Ini berisi sejumlah literasi keahlian dasar yang mesti dipuasai dengan baik Dan yang ketiga adalah kecakapan atau kompetensi untuk selesaikan masalah kompleks Dalam hidup, dalam belajar, dan bekerja sehari-hari Ini kompetensi seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif Negara-negara dunia telah mengembangkan kurikulum pendidikan mereka Bertolak dari tiga kecakapan utama tersebut Bertolak dari kecakapan abad 21 tersebut Beberapa negara maju telah melakukannya dengan sangat serius Sejak menjelang tahun 1990-an Contohnya China dan Singapura Dua negara yang pernah tes pisahnya terbaik untuk tahun-tahun ini Bagaimana dengan negara kita? Kita juga belum melakukannya Namun hasilnya masih jauh dari memuaskan Contohnya kita ikut tes pisah sudah 20 tahun Selama itu prestasi kita tetap di kelompok ranking ke bawah Anak-anak kita membaca bisa Tetapi memahami isinya tidak bisa Hasil tes pisah ini tak jauh beda dengan hasil tes tims Fils dan inap Raka anak Indonesia bisa baca Namun tak paham isinya Apalagi menggunakan isi teks untuk memecahkan masalah dan berefleksi Jadi saat ini menguasai kecakapan abad 21 Perupakan kehalusan bagi seluruh murid di dunia Bagi seluruh murid di Indonesia Sejalan dengan itu Negeri kita telah dan sedang menggalakannya Melalui Merdeka Belajar Yang meliputi program sekolah penggerak Program guru penggerak Program kurikulum Merdeka Saat ini spasional di Indonesia sedang bekerja keras Bergerak untuk mengejar ketertinggalannya Bersama mereka Mari bersama-sama melakukan perubahan-perubahan Agar murid-murid kita sukses Belajar dan bekerja Di abad yang penuh dengan perubahan Dan ketidakpastian ini Salam Merdeka Belajar Baik Bapak Ibu Saat ini kita berada pada Abad 21 Dimana banyak perubahan yang telah terjadi Di berbagai bidang kehidupan Khususnya di bidang pendidikan Menurut Bapak Godin Pak Pahan sendiri Melalui video yang sudah kita saksikan bersama Apa sih pembelajaran abad 21 Terima kasih Ibu Kina Pertanyaan yang sangat bagus Pembelajaran abad 21 Terima kasih Ibu Pembelajaran yang menginterkasikan Literasi, pengetahuan, ketampilan, sikap, dan penerapan teknologi Seperti itu Pak Ibu Nah kalau dari Ibu sendiri Kira-kira ada enggak hal-hal yang mau ditambahkan Tentang pembelajaran abad 21 itu Dinasi, miskinah, dan para penulisah sekalian Saya telah menyaksikan video dari Pak Ibu Kemudian konfirmasi dari Bapak Ibu Di Papakan Itulah inti sari dari pembelajaran abad 21 Seperti itu Hanya bagaimana penerapan itu yang lebih penting Jadi penerapan itu ya Bu Ya, ya Baik Dari video itu juga kita tadi bisa melihat Kita bisa sama-sama menyaksikan bahwa ada kecakapan-kecakapan Dalam pembelajaran abad 21 Bisa Bapak jelaskan kembali apa sih kecakapan-kecakapan itu Pak? Terima kasih Bumina dan Pak Pemirsa Ketika kita berbicara tentang kecakapan di abad 21 Ada tiga kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang peserta ini di abad 21 ini Yang pertama, kecakapan literasi Yang kedua, kecakapan karakter Dan yang ketiga, kekampilan Seperti itu Nah, kita mau bahas dari salah satunya dulu yaitu kecakapan karakter Kalau menurut Bapak, kecakapan karakter itu seperti apa dalam pembelajaran abad 21? Dari sini karakter untuk pembelajaran abad 21 Ada beberapa karakter yang harus ditumbuhkan bagi seorang peserta ini Yang pertama, religius Yang kedua, botok royong Yang ketiga, kemandirian Yang keempat, integritas Dan yang terakhir adalah nasionalisme Jadi ada beberapa poin nilai karakter yang ada dalam pembelajaran abad 21 Terima kasih Pak Nah, kalau menurut Ibu Paulina Oskar sendiri Sebagai Direktur Pelaksanaan Sekolah Kristen Kalah Kudus Pematang Sianta Kira-kira karakter seperti apa Yang akan diterapkan di Sekolah Kristen Kalah Kudus Pematang Sianta Dan bagaimana cara penerapkan karakter itu sendiri Terima kasih Miss Ina Kita tahu bahwa sekolah Kristen Kalah Kudus Pematang Sianta adalah sekolah Kristen Nah, apa yang tadi sudah dipatangkan oleh Bapakmu Dengan apa yang sudah dipatangkan oleh Bapak di Patahan Itu sinkronisasi sekali Dengan apa yang kita terhadapkan di dalam sekolah kita Dalam membentuk karakter siswa Kita tahu bahwa pemerintah sedang melaksanakan Dan untuk bisa mencapai setiap warga negara teristimewa generasi muda ini Memiliki profil pelajar Pancasila Itu yang tadi Pak Pak Han sebutkan Nah, profil pelajar Pancasila yang sedang disampaikan itu Sebenarnya sudah diterapkan di Kalah Kudus sebelumnya Hanya mungkin beda nama Tapi kontennya sama Jadi di sekolah Kristen Kalah Kudus Yang paling utama karakter yang kita bentuk Sesuai dengan visi dari sekolah itu Membentuk manusia seuntuknya Yang takut akan Tuhan Berarti ini bersimbungan dengan aspek religius Seperti ini ya Kita mau membawakan anak ini Takut akan Tuhan Percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada Nah, itu yang membuat Kalah Kudus menerapkannya Di setiap pagi itu anak-anak Sebelum memulai semua pembelajaran Mereka harus menikuti ibadah Meningkatkan religius mereka Nah, setelah itu kalau mereka dalam pembelajaran Kita tahu bahwa bukan religius saja yang harus dimulai Yang kedua adalah nasionalisme Bagaimana kita meningkatkan nasionalisme Para buit kita Mungkin dari TK sampai SMA Tentunya kita mendesain Aktivitas-aktivitas yang menimbulkan nasionalisme Misalnya upacara Kemudian event-event hari sumpah pemuda Hari-hari sejarah yang lain Nah, anak-anak itu diminta untuk berkoraborasi Menunjukkan bagaimana sifat nasionalisme mereka Untuk bersama-sama dengan beraneka ragam kebinekaan di antara mereka Jadi itu nasionalisme memang dikembangkan Lalu diharapkan mereka itu bisa mandiri Mandiri dalam melaksanakan tugas mereka Mandiri itu menuntut tanggung jawab Jadi kalau sekolah memberikan tugas-tugas pada anak-anak itu Kita mengharapkan mereka bisa melakukannya secara mandiri Nah, tentu di dalam hal-hal yang lain perlu potong royong Bagaimana kalau kudus mulai dari TK menerapkan aspek potong royong ini Nah, dalam aspek potong royong ini Kita melakukan berapa event misalnya Menguntungkan siswa kita itu Menyampaikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan di masyarakat Jadi kalau misalnya tentang bakti sosial yang kita laksanakan Penalaman pohon Kebersihan di lingkungan sekolah sekitarnya Nah, itu kan tidak bisa dikerjakan sendiri Nah, harus kudus royong yang berkelas Berkongkong Berkoraborasi lah mereka Dan guru pada saat itu Sebagai apa? Sebagai mentor Sebagai fasilitator Memberdayakan siswa ini Ayo kita tunjukkan Bagaimana kita ini Pelajar-pelajar Yang bisa melakukan gotong royong Bermanfaat untuk masyarakat Terakhir yang sangat penting Inilah yang menjadi satu Poin yang harus menjadi pengertian Di sekolah kita adalah Siswa yang penting Bagaimana mereka punya hati yang jujur Hati yang bertanggung jawab Apa yang dikatakan Bisa diterapkan di dalam kehidupan mereka Jadi kita melatih ini Jadi pendidikan itu proses Tidak bisa dikatakan saat ini Anak-anak itu sudah sempurna Tidak Tetapi sesuai dengan level pendidikannya Dan kita terus mengupaya Tapi goal-nya sudah ada Goal di dalam karakter inilah Iman karakter mereta Sosial di dalam masyarakat Kepribadian mereka Yang bertindakgung jawab Seperti apa yang telah dikuraikan Dalam kurikulum sekolah kita I-be-learning Integrative Branded learning Blending dengan apa? Yaitu mengintegrasikan Semua mata pelajaran itu Beradjaskan kebenaran Kembali lagi ke Lerijus Dan jangan lupa Silat pertama dari Bansasila kita Kepribadian yang Maha Esa Wah luar biasa ya Bu Jadi artinya Sekolah Kristen Kalam Turis Pematang Siantar Benar-benar Menanamkan Dan mengembangkan Nilai-nilai karakter yang baik Bagi murid-murid kita Ya terima kasih Bapak dan Ibu Baik Menurut Bapak Burin Pak Pahan Kecakapan lain dari Pembelajaran abad 21 Adalah Kecakapan literasi Menurut Bapak Kalau di Kalau di Sekolah Kristen Kalam Turis Pematang Siantar Kecakapan literasi Seperti apa Yang telah Sedang Dan yang akan Kita laksanakan Terima kasih Ibu Bina Dan Bapak Yang kita laksanakan Berkait dengan Kecakapan yang kedua Yaitu Kecakapan literasi Maka Kita berupaya Mengimplementasikan Kebijakan-kebijakan Dari pemerintah Apa itu yang Kita implementasikan Yaitu Bergeseran daripada Pelaksanaan UN Menjadi AL Seiring dengan itu Maka Ada persiapan-persiapan Yang kita laksanakan Maka Yang telah kita laksanakan Dari segi Literasi Kita Kuatkan literasi Numerasi Dan literasi Bahasa Di dalam rangka Menikapi Assessment Kompetensi Minimum Untuk itu Guru kita telah Bekali Terkait dengan Pembuatan soal Buat basis AKM Dan itu akan Diterapkan pada Penilaian Alian Penilaian Dengan semester Dan penilaian Akhir tahun Sehingga Siswa kita Sudah siap Untuk Mengikuti Pembelajaran Dengan Menerapkan Literasi Seperti itu Pak Aya Jadi memang Benar-benar Bagus sekali Pak Aya Dalam proses Dan dalam Penerapannya Di sekolah Presiden Kalapunus Pemanah Masyata Dan disini Mungkin saya Menambahkan Satu Supaya Orangku Siswa Juga Bisa Tahu Bahwa Salah satu Literasi Yang sangat Penting Yaitu Literasi Budaya Sekolah Kristen Kalapunus Adalah Salah satu Institusi Yang ada Di kota Pembelajaran Dalam Pemberakan Budaya Ini Maka Kalapunus Di dalam KTSP Sudah Mesosialisasi Kepada Pemerintah Maupun Kepada Pembelajaran Bahwa Literasi Budaya Itu adalah Konteks Dengan Dengan Sekolah Atau Konteks Dengan Lokal Maka Di kalapunus Mulai Dari Sampai SMA Kita Menerapkan Budaya SMART SMART Itu adalah Singkatan Dari S M A R T Nah Dijinkan Saya Mesosialisasikan Kepada Bermisat Agar itu SMART SMART SMA itu S Senyum Sapa Salam Jadi Anak-anak itu Dilatih Untuk Bisa Membangun Relasi Dengan Orang lain Dengan Senyum Sapa Salam Nah Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Di Sekolah Waktunya Di Rumah Kita Mengajari Mereka Mendahulukan Kepentingan Kepentingan Dan Kepentingan Maka Mereka Harus Menerapkan Antrik Ya Antrik Nah Lalu Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Rumah Di Sekolah Tentu Tidak Leput Kadang-kadang Siswa Itu Lalai Melakukan Kesalahan Memimpun Perasaan Temen Nah Budaya Hidup Sehari-hari Itu Yang Tidak Boleh Mereka Lupakan Adalah Meminta Maaf Itulah M Dia Harus Minta Maaf Kalau Dia Melakukan Kesalahan Tidak Menyelesaikan Tugasnya Dengan Baik Nah Berikutnya Itu Adalah R R R R Rapi Resi Tujuannya Adalah Setiap Murid Kita Harus Membiasakan Merapikan Diri Dengan Baik Mengerjakan Tugasnya Juga Dengan Rapi Sehingga Nanti Kalau Dia Sudah Tunggu Jadi Dewasa Kebiasaan Itu Akan Menjadi Sekal Hidup Hidup Dengan Rapi Teratur Maksudnya Rapi Dan Terakhir Kita Mengajarkan Mereka Harus Tahu Berterima Kasih Terima Kasih Dan Minta Tolong Jadi Kita Tidak Bisa Hidup Hidup Sendiri Karena Kita Manusia Sosial Lalu Bagaimana Supaya Hidup Bersama Kita Punya Kebutuhan Kita Minta Tolong Tolong Saya Kalau Orang Sudah Menolong Kita Karakter Yang Tidak Mungkin Kita Lupakan Budaya Kita Sebagai Bangsa Indonesia Kita Itu Sangat Familiar Dengan Ucapan Inokasi Nah Ini Menjadikan Murid Dari TK Sampai SMA Secara Berproses Bertahap Nantinya Kita Harapkan Budaya SMA Ini Bisa Mendaladaki Menjadi Satu Kebiasaan Hidup Mereka Inilah Yang Upaya Kita Berarti Ada Upaya Untuk Memperkenalkan Karakter Karakter Itu Ya Sampai Integritas Sampai SMA Kemudian Ditubuh Kemudian Menjadi Budaya Nah Karena Kita Harus Mempunyai Kegiatan Kegiatan Yang Nyata Yang Bisa Dinilai Jadi Indikator Indikator Bagaimana Saya Menilai Anak Kita Sudah Punya Budaya Yang Baik Harus Itu Punya Penilaian Penalapan Persertasi Dari Wali Kelasnya Dari Anak Ini Yang Pari Mudah Senyum Nah Itu Kita Lakikan Pengamatan Pengamatan Bukan dari Guru Kadang Pengamatan Dari Sesama Kaman Kudus Luar biasa Luar biasa Ya Berarti Memang Sekolah Kudus Benar-benar Menerapkan Hal-hal Yang Terbaik Di Tengah-tengah Proses Pembelajaran Dan Pengembangan Diri Sisi Karakter Tentunya Dan Juga Literasi Yang Diterangkan Karakter Ini Sangat Intin Terhasil Dari Dasar Dari Semua Benar Sekali Saya Juga Setuju Dengan Hal Itu Baik Bapak Ibu Kalau Barusan Kita Sudah Berbicara Dan Meninggung Tentang Dua Kecakapan Dalam Pembelajaran Abad 21 Kita Juga Mau Membahas Sedikit Tentang Kecakapan Jenis Lain Yaitu Kecakapan Kompetensi Dalam Pembelajaran Abad 21 Nah Kalau Menurut Bapak Godin Pak Bang Sendiri Kira-kira Pak Kecakapan Kompetensi Yang Seperti Apa Yang Ada Di Dalam Pembelajaran Abad 21 Terima kasih Bina Dan Para Penyiasa Ketika Kita Berbincara Tentang Kecakapan Yang Ketiga Berkait Dengan Kecakapan Abad 21 Tentang Kompetensi Maka Ada 4 Kompetensi Yang Diharapkan Dimiliki Oleh Seorang Keserta Nidik Di Abad 21 Yaitu Yang Pertama Berpikir Kritis Yang Kedua Kreativitas Yang Ketiga Berkolaborasi Yang Keempat Berkomunikasi Jadi Ada Empat Kemampuan Dan Segi Kompetensi Yang Diharapkan Yang Akan Dilatihkan Itu Berkembangkan Bagi Seorang Peserta Didik Di Suatu Sekolah Jadi Kalau Contoh Kita Ambil Satu Poin Dari Penerapan Itu Dari Segi Kreativitas Seperti Itu Kira Kira Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Itu Terima 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 Maka Di Dalam Rangka Mengaktifkan Siswa Untuk Bisa Berkreativitas Maka Suatu Sekolah Wajib Gurunya Paham Tentang Membuatkan Suatu Metode Pembelajaran Model Pembelajaran Yang Membuatkan Siswa Berempati Siswa Bisa Berpikir Kritis Berkreasi Kemudian Berkolaborasi Dan Mantu Memkomunikasikan Terkait Pertanyaan Bagaimana Suatu Sekolah Lewat Gurunya Agar Siswa Itu Bisa Mendapat Fasilitas Untuk Berkreasi Guru Merancang Pembelajaran Berbasis Aktivitas Guru Merancang Pembelajaran Berbasis Aktivitas Yang Dilengkapi Dengan Sehingga Di dalam Kelaksanaan Pembelajarannya Ada Kesempatan Bagi Siswa Untuk Mencari Informasi Sehingga Dia Bisa Berpikir Kritis Kemudian Di samping Guru Memfasilitasi Berpikir Kritis Tadi Guru Memberikan Tugas Tugas Sehingga Siswa Berkelompok Di dalam Kelompok Ini Ada Aktivitas Yang Diharap Kompetensi Bukan Hanya Untuk Mencapai Ketuntasan Matiri Kompetensi Sehingga Ketika Mereka Berdiskusi Dalam Kelompok Yang Dipasilitasi Bersambung Hasil Kelompok Itu Pada Suatu Sampai Memkomunikasikan Apa Pembelajaran Hari Ini Demikian Guru Merancang Pembelajaran Dimana Siswanya Ada Kegiatan Aktivitas Miskinah Dalam Hal Ini Saya Berpengalaman Cerit Bungu Pembelajaran Saya Melewati Berbagai Masa Kalau Saya Itu Disebut Generasi Baby Boomer Saya Kilas Balik Masa Saya Sekolah Kita Benar Masa Sekolah Di Masa Sekolah Saya Itu Pembelajarannya Sangat Konvensional Jadi Kita Misalnya Di TK Dan SD Lebih Menekankan Kepada Membaca Menulis Berkitu Seperti itu Di Drip Nah Itu Model Pembelajaran Konvensional Di Abad 21 Ini Tidak Lagi Menjadi Yang Utama Yang Utama Itu Yang Bagaimana Guru Melancang Suatu Pembelajaran Yang Tunggu Kembangkan Kritis Anak Itu Karena Itu Kalau Saya Boleh Berbagi Dengan Pemulsa Dengan Orang Tua Kalau Kita Mencari Sekolah Harus Perhatikan Hal Ini Apakah Tujuan Kita Menyetolakan Anak Kita Itu Hanya Mau Dia Pintar Membaca Memulis Dan Berhitung Saya Pertanya Itu Adalah Satu Tujuan Yang Sangat Dasar Sekali Dan Dasar Ini Tidak Akan Memberi Dampak Yang Kritis Untuk Masa Depan Lian Apa Yang Sulit Untuk Pendidikan Yaitu Bagaimana Membuat Suatu Anak Itu Berpikir Kritis Karena Kita Diperhadapkan Dengan Hidup Yang Lentang Hidup Di Setiap Hari Kita Diperhadapkan Dengan Berbagai Problem Mengapa Kita Lihat Banyak Pelajar-pelajar Di Jepang Di Korea Atau Sampai Bintang Film Yang Tiba-tiba Meninggal Bulu Diri Karena Tidak Ada Kecapatan Hidup Yang Kritis Dan Pemocor Nah Kami Dari Tika Sudah Mendisain Semua Materi Pembelajarannya Sampai SMA Adalah Melatih Anak Bagaimana Memencahkan Masalah Dengan Pikiran Kritis Kalau Misalnya Kita Memberikan Satu Aktifitas Ke Siswanya Murid Diteka Mewarna Eh Tiba-tiba Dia Mewarna Apa Itu Warnanya Kita Bagaimana Bapak Ibu Bapak Ibu Akan Mengatakan Anak Ini Gimana Pak Pak Paham Kalau Saya Melihat Dari Apa Yang Ibu Bapak Tadi Berarti Anak Ini Tidak Menggunakan Akal Kritis Dalam Menggambar Tadi Dalam Menguasakannya Bisa Seperti Itu Pak Tapi Kalau Guru Yang Melihat Jauh Kedepan Dia Tidak Akan Mengatim Dulu Pak Dia Berlanya Anak Kok Aku Murnanya Kreatif Pak Kreatif Pak Mungkin Dia Pernah Melihat Apel Yang Warna Hitam Kita Minta Dia Memukakan Pak Oke Jadi Guru Jangan Langsung Mempunis Ini Kurang Pintar Ini Pikirannya Bermasalah Karena Bisa Saja Apel Yang Warna Hitam Itu Yang Bermak Katakan Benar Belum Dia Tidak Tau Warna Misalnya Guru Dari Sama Bisa Tau Masalah Bagi Anak Ini Belum Kena Warna Yang Tepat Untuk Apel Makan Guru Menunjukkan Apel Yang Aslinya Ini Ada Warna Ini Tetapi Tidak Boleh Mematikan Kreatif Anak Ini Lalu Ditanya Mengapa Setelah Itu Dia Seumur Hidup Dia Tidak Lupa Itulah Yang Kita Tanah Contoh Yang Sangat Sederhana Ada Suka Anak Kritis Oh Saya Salah Ya Dapatlah Informasi Yang Baru Konfirmasi Yang Baru Kepada Dia Setelah Itu Kita Saya Bertanya Kepada Siswanya Mengapa Apel Ini Kamu Warnai Warna Hitam Boleh Ceritakan Dia Boleh Menemukakan Perasaan Dia Tidak Guru Bagaimana Menurut Dia Ke Anak Yang Tepat Seperti Ini Pak Benar Sekarang Saya Sudah Membaca Sebagian Dari Kedanganan Kuri Burung Pada Sekolah Tenggara Itu Dimana Disana Guru Mengajak Peserta Didik Jangan Takut Belajar Salah Iya Pak Jangan Takut Belajar Salah Sehingga Membangun Kedekatan Emosional Dengan Peserta Didik Itu Menghargai Karya Peserta Didik Justru Itulah Nanti Yang Dikembangkan Demikian Dari Apa yang Saya Baca Tentang Penerangan Sekolah Jadi Rupanya Benar Yang Dibu Katakan Tadi Tidak Serta Merta Seorang Guru Apalagi Di Abad 20 Saat Ini Memponis Bahwa Ini Tidak Benar Tapi Bagaimana Kemampuan Dasar Kompetensi Dasar Dari Seorang Peserta Dini Itu Dikembangkan Oleh Guru Yang Menjadi Seorang Fasilitator Bagi Jadi Fungsi Guru Sudah Menjadi Fasilitator Motivator Inspirator Jadi Anak Itu Biarkanlah Dia Bertumbuh Kembang Dengan Keunikannya Masing-masing Jadi Dalam Pembelajaran Itu Kita Melihat Keunikan Anak Dan Kembangkan Keunikannya Itu Kompetensi Yang Ada Dalam Dirinya Sehingga Nanti Dia Bisa Bertumbuh Dan Berkarya Bagi Tuhan Dan Bagi Bangsa Ini Itulah Yang Menjadi Goal Setting Kita Jadi Bukan Membaca Menulis Dan Berhitung Membaca Semua Orang Masih Bisa Memahami Bacaan Itu Dan Mengelaksanakan Dalam Kehidupan Itu Perlu Proses Pikirannya Kritis Kemudian Kemudian Bagaimana Dia Komunikasikan Jadi Patient Itu Ada Jadi Kalau Saya Diberi Kesempatan Mencari Sekolah Saya Tidak Akan Mencari Sekolah Yang Mencari Mencari Bisa Cepat Membaca Menulis Cukup Saya Kasih Dia Kursus Cari Bunuh Mungkin Satu Tahun Sudah Selesai Tapi Kalau Kita Masukkan Di Tepat Itu Tujuannya Adalah Supaya Anak Itu Berkoraborasi Hidup Sosial Kembang Kementalnya Kembang Motorik Nah Semua Itu Kita Lancang Karena Di Tepat Itu Ada Delapan Area Jadi Bapak Ibu Orang Boleh Melihat KKPS Talk Sebelumnya Di sana Dijelaskan Semua Itu Semua Itu Membentuk Anak Ini Bertumbuh Kembang Sebagai Manusia Yang Kembang Dirinya Sendiri Seperti Apa Ini Juga Yang Menjadi Bagian Dari Kuluh Tepat Mungkin Di Kesempatan Lain Bukan Bisa Bahas Dini Lagi Ya Sudah Sekali Bu Terima Kasih Buat Penjelasan Bapak Ibu Dan Luar Biasa Menjelaskan Dengan Begitu Konkret Dan Semangat Mari Kita Beri Aplaus Pemirsa Baik Pemirsa Jangan kemana Mana Dulu Karena Masih Ada Satu Sesi Lagi Dan Bincang Bincang Kita Hari Ini Kita Akan Membahas Tentang Literasi Digital Tapi Sebelumnya Mari kita Saksikan Penayangan Video Berikut Ini Yaitu Video Yang Disampaikan Oleh Bapak Leonard Priatna Rusli PhD MSC BSC Beliau Adalah Seorang Dosen Swiss German University Mari kita Saksikan Bersama Perkenalkan Nama saya Leo Rusli Saya Seorang Dosen Dan juga Ketua Jurusan Di Swiss German University Mengajar Di bidang Teknik Mekatronika Nah Ijinkan Saya Berbagi Sedikit Pagi Ini Untuk Sharing Tentang Pendidikan Di era Digitalisasi Di dalam Universitas Saya Mengalami Banyak Sekali Perubahan Yang saya Lihat Selama Paling Gak 5 Sampai 10 Tahun Terakhir Dari Profil Mahasiswa Yang Join Ke Kampus Antara Lain Challenges Secara Sosial Mereka Lebih Sedikit Temannya Teman Belajar Bersama Mereka Malu Bertanya Pertanyaan Kepada Dosen Dan Untuk Mereka Menyelesaikan Sesuatu Yang dimulai Disiplin Self-control Itu Kesulitan Itu kesulitan Sekali Kita Berdiskusi Banyak Di antara Para Dosen Bagaimana Cara Kita Meng-handle Ini Dan Sayangnya Yang disayangkan Adalah Bahwa Banyak Sekali Isu-isu Ini Yang ternyata Develop Atau Berkembang Di Masa Sekolah Bukan Di masa Kuliah Dan Itu Sedikit Terlambat Nah Oleh sebab Itu Saya Berterima kasih Kepada Sekolah Kalam Kudus Saya Diberikan Kesempatan Untuk Sharing Karena Menurut Saya Ini Suatu Konfiksi Saya Pribadi Juga Di Dalam Pelayanan Maupun Di Dalam Vokasi Saya Mengajar Ini Sesuatu Yang Harus Di Masa Sekolah Nah Sebenarnya Digitalisasi Itu Belum Tentu Buruk Tapi Itu Adalah Pedang Bermata Dua Nah Coba Saya Jelaskan Sedikit Saya Sharing Benefit Dan Juga Resiko Yang Ditawarkan Oleh Digitalisasi Ataupun Internet Kita Kenalnya Berhubungan Dengan Pendidikan Yang Pertama Itu Di Masalah Informasi Di Jaman Digitalisasi Dan Di Jaman Internet Ini Mencari Informasi Itu Sangat Mudah Mencari Informasi Itu Gratis Cepat Dan Banyak Bahkan Terlalu Banyak Ada Di Mana Anak Saya Bilang Dia Belajar Lebih Banyak Dari Youtube Daripada Dari Gurunya Dan Saya Pikir Itu Benar Secara Informasi Secara Jumlah Knowledge Yang Didapatkan Betul Jauh Lebih Banyak Knowledge Di Youtube Videonya Bagus Bagus Orang Yang Menjelaskan Sering Gali Orang Menjelaskan Lebih Jelas Daripada Para Guru Namun Apakah Pendidikan Itu Hanya Menyuapi Knowledge Pengetahuan Fakta Apakah Pendidikan Itu Hanya Menyampaikan Informasi Kalau Pendidikan Itu Hanya Menyampaikan Informasi Sekolah Itu Sudah Tidak Relevan Tapi Sekolah Itu Lebih Dari Sekedar Menyampaikan Informasi Nah Disinilah Sebenarnya Tantangan Bagi Pendidik Seperti Bapak Ibu Para Guru Dan Saya Sebagai Orang Tua Dan Juga Dosen Itu Bukan Mendeliver Informasi Tapi Bagaimana Mengajarkan Anak-anak Ini Memproses Informasi Jadi Isunya Disini Bukan Lagi Mencari Informasi Atau Mendapatkan Informasi Tapi Kredibilitas Dari Kebenaran Yang Mereka Baca Bukan Cuma Di Website Tapi Di TikTok Di Instagram Bagaimana Mereka Memfilter Bagaimana Mereka Menginterpretasi Dari Informasi Menjadi Nilai-nilai Kalau Kita Tidak Mendampingi Mereka Dengan Tepat Akibatnya Yang Terjadi Adalah Mereka Bingung Mereka Mungkin Meremehkan Apa yang Diajarkan Di Sekolah Ini Mah Saya Bisa Youtube Sendiri Disini Jadi Guru Bukan Menjadi Hanya Pemberi Informasi Atau Penyampa Informasi Tapi Mereka Menjadi Fasilitator Belajar Ini Tantangannya Bagi Kita Para Guru Dan Dosep Pengajar Sebagai Fasilitator Sebagai Pendamping Belajar Belajarnya Ini Tanggung jawab Si Murid Kita Mendampingi Mereka Menginterpretasi Mencari Relevansi Antara Dunia Nyata Antara Masa Depan Mereka Dengan Apa Yang Mereka Belajar Apa Yang Mereka Bisa Belajar Nah Itu Yang Pertama Bapak Ibu Mengenai Sisi Kognitif Dari Pendidikan Dari Informasi Ini Tapi Saya Melihat Ada Satu Lagi Tantangan Yang Mungkin Kalau Tidak Sama Bahkan Lebih Besar Daripada Masalah Kognitif Atau Masalah Informasi Knowledge Dan Memproses Knowledge Yaitu Masalah Karakter Dan Mental Health Kita Semua Percaya Bahwa Pendidikan Juga Salah Satunya Bahkan Mungkin Lebih Penting Itu Aspek Karakter Yang Kita Bina Karakter Berhubungan Erat Dengan Psikologis Dan Mental Health Bahkan Google Kita Tahu Mereka Invest Di Bidang Mental Health Ini Artinya Apa Ini Satu Segmen Yang Sangat Berkembang Mental Health Issue Yang Berhubungan Dengan Digitalisasi Anak-anak Kita Ini Tumbuh Besar Dengan Gadget Virtual World Instant World Kalau Cowok Mungkin Lebih Ke Games Kalau Cewek Mungkin Lebih Ke Sosmet Saya Baca Buku Yang Judulnya Aijen Bagaimana Anak Di Zaman Sekarang Itu Jauh Lebih Tunduk Dan Tidak Rebellious Tidak Melawan Orang Tua Tapi Mereka Sangat Tidak Siap Menghadapi Adulthood Atau Menghadapi Dunia Nyata Sebagai Seorang Dewasa Mereka Sangat Tidak Siap Waktu Mereka Main Games Games Itu Diciptakan Untuk Memberikan Kita Rasa Berhasil Dengan Cepat Tanpa Resiko Akibatnya Apa Anak Anak Kita Tidak Siap Menghadapi Resiko Tidak Siap Gagal Mereka Selalu Melihat Sosmed Dimana Teman Teman Mereka Nge-post Masa-masa Happy Momen Momen Happy Apakah Momen Happy Itu Selalu Terjadi All the Time Tidak Tapi Dengan Kita Nonton Momen Happinya Orang Terus Akibatnya Apa Perbandingan Kok Dia Happy Kok Dia Diundang Ke Pestanya Kok Saya Tidak Perbandingan Perbandingan Ini Yang Membuat Mereka Depresi Dan Statistik Depresi Ini Mengerikan Bapak Ibu Mungkin Kapan Kapan Kalau Ada Waktu Lebih Panjang Saya Bisa Share Tentang Statistik Ini Dan Bagaimana Aktivitas Yang Lebih Tradisional Seperti Bermain Bersama Belajar Bersama Face To Face Interaction Itu Justru Itu Yang Memulihkan Mereka Dari Depresi Yang saya Lihat Tantangannya Apa Dari Sisi Mental Health Mereka Ini Tidak Terbiasa Menghadapi Manusia Bukan Layar Manusia Menghadapi Konflik Saling Memaafkan Saling Mengalah Bagaimana Mereka Menghandle Rasa Hurt Bagaimana Mereka Menghandle Penolakan Ada Teman Yang Kemarin Tinggal Di rumah Pelayanan Kita Dan Dia Ketakutan Mencari Kerja Sedangkan Teman-temannya Ini Selalu Mendorong Ayo Ayo Kita Cari Kerja Jangan Takut Jadi Ditemenin Mampir Ke Satu Per Satu Cafe Untuk Apply Jadi Barista Part Time Karena Dia Membutuhkan Ada Kebutuhan Financial Dan Dia Takut Sekali Udah Diajarin Pas Mau Menghadapi Takut Sekali Tapi Ditemenin Nama Teman-temannya Dan Akhirnya Dia Dapat Pekerjaan Dan Saya Dengar Ceritanya Itu Inspiring Sekali Karena Owner Dari Cafe Ini Bilang Saya Lihat Anak Muda Sekarang Semua Apply Kerja Hanya Mampu Ngeklik Tapi Kamu Datang Dan Memberikan CV Melamar Kerja Secara Fisik Datang Itu Saya Apresiasi Kata Owner Wah Saya Mendengar Itu Inspire Sekali Ternyata Benar Anak Muda Zaman Sekarang Sudah Kesulitan Untuk Menghadapi Resiko Gagal Mencoba Mereka Quit Sebelum Mencoba Dan Ini Saya Lihat Di Mahasiswa Saya Banyak Sekali Mahasiswa Saya Yang Tidak Berhasil Lulus Dalam 8 Semester Itu Bukan Masalah Intelektual Tapi Ini Masalah Mental Masalah Kemampuan Menderita Eksekusi Bukan Cuma Memulai Bukan Cuma Ingin Tapi Beneran Melakukan Melakukan Itu Ada Resiko Gagal Nah Ini Yang Kesulitan Dihadapi Oleh Adik-adik Kita Yang Grow up Dengan Gadget Nah Solusinya Apa Saya Pikir Solusinya Kompleks Tapi Yang Saya Bisa Melihat Apa Yang Saya Bisa Lakukan Sebagai Orang Tua Dan Guru Yang Pertama Saya Sebagai Orang Tua Itu Tidak Bisa Terlalu Over Protektif Melindungi Kita Mau Yang Terbaik Untuk Anak Anak Kita Tentu Saja Kita Tidak Mau Mereka Menghadapi Bahaya Menghadapi Kesakitan Yang Berlebih Sampai Mereka Trauma Tapi Pendekatan Yang Ekstrim Dimana Kita Melindungi Mereka Dari Semua Konflik Dari Semua Kegagalan Dari Semua Kemungkinan Mereka Mungkin Kecewa Dengan Teman Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Berakibat Negatif Terhadap Kesehatan Mental Mereka Dan Kemampuan Mereka Menghadapi Dunia Nyata Nantinya Sehingga Mereka Gagal Untuk Menghadapi Dunia Orang Dewasa Dan Disini Sebenarnya Partnership Dengan Sekolah Itu Menurut Saya Sangat Penting Jadi Karena Mereka Di rumah Tentu Saja Jauh Lebih Banyak Banding Di Sekolah Jadi Artinya Sekolah Harus Berpartner Dengan Orang Tua Dalam Mendidik Dalam Hal Ini Karakter Mengetahui Mereka Di rumah Seperti Apa Mereka Di kamar Sendirian Terus Dengan Unlimited Akses Terhadap Internet Dan Disini Saya Bukan Melihat Bahayanya Dalam Pornografi Doang Hal Yang Mungkin Secara Umum Kita Tahu Itu Tidak Baik Tapi Justru Hal Yang Kita Pikir Baik Tapi Berlebihan Seperti Social Media Games Dan Sebagainya Begitu Mereka Tumbuh Besar Di Depan Layar Bukan Di hadapan Teman-temannya Dan Bergaul Dan Relationship Yang Healthy Itu Seperti Apa Nah Bagaimana Parents Dan Sekolah Bisa Bekerja Sama Disini Nah Itu Mungkin Tantangan Tantangan Yang Mungkin Dari Sisi Mental Health Saya Lihat Jadi Ada Sisi Informasi Memproses Informasi Dan Ada Sisi Karakter Yang Berhubungan Erat Dengan Psikologis Anak-anak Ini Di era Digitalisasi Menurut Saya Itu Kira-kira Tantangan Pendidikan Di era Digitalisasi Punya Banyak Benefit Dengan Banyaknya Informasi Dengan Mudahnya Kita Berhubungan Dengan Orang Lain Melalui Sosial Media Ataupun Chatting Atau Virtual Teaching Ini Semua Akses Terbuka Lebar Sekali Dan Luar Biasa Tapi Kita Harus Berhati-hati Dengan Pedang Bermata Dua Ini Bagaimana Kita Sekarang Mengambil Bagian Baiknya Tapi Menjaga Bagian Burungnya Terima Kasih Untuk Waktu Saya Diberikan Untuk Sharing Sedikit Semoga Bermanfaat Terima Kasih Baik Bapak Ibu Melalui Video Yang Barusan Kita Saksikan Bersama Saya Ingin Pertanyaan Dari Bapak Budi Pak Selaku Kabak Perikulum Di Sekolah Kesejahteraan Budi Sampai Sampai Kita Tahu Bahwa Salah Satu Kecakapan Abad 21 Adalah Interasi Digital Bapak Apa Sampai Yang Dimaksud Dengan Literasi Digital Baik Buk Ketika Kita Membahas Tentang Literasi Digital Imah Saya Terkait Dengan Arti Literasi Digital Itu Kemampuan Atau Kecakapan Untuk Menggunakan Menemukan Jaringan Terkait Dengan Informasi Untuk Dapat Dikomunikasikan Di Dalam Proses Kegiatan Kegiatan Keteng Jadi Dikomunikasikan Jadi Berarti Kita Bukan Belajar Tentang TIK Itu Sendiri Mulainkan Menggunakan Atau Penggunaan TIK Itu Dalam Proses Pembelajaran Termasuk Dikomunikasikan Karena Ini Kecakapan Karena Ini Kecakapan Digital Berarti Kita Harus Mampu Menggunakan Media Sosial Seperti Bagian Daripada Penarapan Digitalisasi Misalkan Di Terima kasih Pak Tantangan Ini Harus Membuat Kita Lebih Menyemangati Diri Kita Untuk Melakukan Apa Yang Terbaik Jadi Tantangan Tidak Menjadi Masalah Bagi Kami Di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sudah Bekerjasama Dengan BINUS Center Kita Tahu BINUS Itu Kealihan Profesionalnya Itu Di TIK Nah Kita Sudah Sesungguh Kita Jauh Sudah Melihat Bahwa Dunia Kedepan Itu Tidak Terlepas Dari Teknologi Maka Kita Bekerjasama Dengan BINUS Melakukan Pembelajaran TIK Kenapa Pembelajaran TIK Itu Menjadi Salah Satu Muatan Lokal Di Sekolah Kristen Kalam Kudus Ya Untuk Memperlengkapi Murid-murid Kita Mulai Dari TIK Sampai SMA Melek Teknologi Melek Teknologi Nah Kita Tahu Kita Di Era Industri Ful Point Jio Itu Teknologi Begitu Berkembang Pendidikan Tidak Boleh Terlepas Dari Kehidupan Dunia Maka Teknologi Itu Juga Harus Menjadi Bagian Yang Dimanfaatkan Oleh Sekolah Mendukung Pencapaian Tujung Pembelajaran Jadi Peserta Didik Atau Murid-murid Kita Mulai Dari TK Sesuai Dengan Jenjang Kemampuan Kompetensi Kompetensinya Sudah Diperkenalkan Tentang Teknologi Ini Dan Mereka Sudah Bisa Menggunakannya Misalnya Di SD Bagaimana Mereka Menyusun Pajel Atau Mewarna Atau Menggambar Melakui Aplikasi Aplikasi Yang Ada Di Dalam Komputer Mereka Dan Teknologi Nah Kita Juga Mulai Melakukan Administrasi Sekolah Kita Bersifat Digitalisasi Dengan Aplikasi Aplikasi Yang Ada Saya Masih Ingat Kalam Kudus Adalah Sekolah Yang Pertama Membayar Sekolah Melalui VE Pertama Menjalankan Dan Tantangan Luar Biasa Orang Tua Tidak Biasa Membayar Sekolah Dengan VE Mereka Mengeluh Seperti Susah Kenapa Tidak Mau Terima Wuk Bum Saja Tetapi Dengan Adanya Kita Lakukan Ini Sekaligus Men Edukasi Kepada Orang Tua Dan Masyarakat Bahwa Kita Itu Hidup Tidak Lepas Dari Teknologi Yang Ada Dan Kita Kalau Memaju Mesti Harus Ikuti Itu Akhirnya Pada Masa Pandemi Itu Banyak Sekolah Kelabatan Gimana Cara Bawang Sekolah Tunggai Kalah Sudah Lancar Sudah Melewati Masa Masa Sulit Jadi Kalau Tantangan Itu Luar Biasa Tantangan Itu Untuk Persiapan Sarana Perasalana Biaya Yang Cukup Besar Membangun Jaringan Itu Tantangan Tetapi Itu Bukan Jadi Poin Yang Dukung Beratkan Karena Kita Harus Bayar Harga Supaya Sekolah Kalah Kudus Bisa Memberi Yang Terbaik Kepada Keserta Didiknya Maka Pendidikan Muatan Lokal Untuk Tip Jadi Anak Anak Mulai Dan Kecil Sampai Sampai Mereka Belajar Programming Belajar Koding Bagaimana Mereka Membuat Game Dan Beberapa Materi Materi Pembelajarannya Yang Bersifat Teknologi Itu Di Sisi Dari Pelajarnya Siswanya Di Begali Pengetahuan Dan Keterampilan Teknologi Ini Agar Nanti Memudahkan Dia Berekspresi Berkarya Di Masa Masa Yang Datang Karena Siswa Yang Kita Diri Sekarang Ini Bukan Untuk Sekarang Tapi Untuk 15 Tahun Kedepan Sebagai Sekolah Harus Melihat Membawa Anak Ke Masa Yang Datang Mungkin Masa Datang 10 Tahun Berbeda Sekali Jadi Kita Harus Selalu Update Bagaimana Memberikan Yang Terbaik Dari Sisi Kuru Kuru Kita Itu Harus Diperlengkapi Kemampuannya Sehingga Mereka Bisa Memberdayakan Teknologi Digital Ini Untuk Mempermudah Mereka Mengajar Dan Itu Akan Lebih Menarik Kalau Saya Mengajar Di depan Kelas Hanya Cerama Dengan Saya Menampilkan Satu Video Misalnya Itu Tsunami Saya Mengajar Tsunami 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 Aceh Itu Film Kepada Anak Dan Saya Persiapkan Pertanyaan Pertanyaan Jauh Lebih Menarik Anak Lumpanya Tsunami Ini Lalu Kita Minta Mereka Berpikir Kritis Apa Yang Mereka Dapatkan Jadi Satu Sisi Digitalisasi Sangat Sangat Membantu Pendidikan Kalau Digunakan Tepat Inilah Yang Sangat Luar Biasa Jadi Beban Orang Tua Dan Sekolah Bagaimana Mendidik Anak Mereka Supaya Menggunakan Teknologi Digitalisasi Ini Dengan Baik Nah Sekarang Kita Lihat Sekolah Kita Dari TK SMA Jaringan Untuk Digitalisasi Sarana Perasarana Sudah Dilengkapi Dan Bisa Digunakan Sehingga Waktu Pandemic Datang Dengan Pembelajaran Jarak Jauh Ini Selama Dua Tahun Kita Awalnya Menalami Kesulitan Itu Kita Harus Realita Karena Guru Ada Yang Siap Kita Bekerja Sama Dengan BINUS Melati Workshop Guru Disiapkan Dan Pendampingan Untuk Mereka Bisa Melakukan Sekarang Karena Sudah Berjalan Dengan Waktu Sudah Mahir Tidak Menjadi Kendara Lagi Mungkin Kompetensi Lain Lagi Yang Harus Dipelajari Oleh Guru Kita Sehingga Ini Era Digitalisasi Ini Kita Melihatnya Dari Sisi Positif Wala Walaupun Tadi Bapak Leo Mengatakan Bahwa Digital Ini Sebagai Pedang Nah Yang Harus Kita Laksanakan Bagaimana Membuat Anak Didik Kita Mengerti Tentang Sisi Negatif Dari Pada Internet Digitalisasi Ini Sehingga Kalau Saya Yakin Dari Pertama Kita Bicarakan Tentang Mereka Memiliki Karakter Yang Baik Maka Anak Itu Akan Bisa Memilah Mana Yang Harus Saya Tonton Mana Yang Harus Saya Gunakan Teknologi Ini Untuk Kepentingan Saya Dan Untuk Kebaikan Kalau Itu Tidak Maka Kita Tidak Harus Hapukan Memang Dunia Digitalisasi Dunia Maya Ini Kecederungan Yang Seperti Dikatakan Beliau Anak Anak Menjadi Individualis Jarang Bersosial Lagi Inilah Yang Kita Bisa Dalam Pembelajaran Supaya Mereka Bisa Bersosial Bimana Buat Rompok Diskusi Bersama Kerjakan Tugas Agar Mereka Bisa Berkomunikasi Kalau Masih Ada Yang Mengalami Hal Ini Sekolah Kudus Mulai Dari TK SMA Kita Punya Konsulat Membantu Anak Anak Yang Ini Yang Mengalami Kecenderungan Atau Adiktif Dengan Game Sampai Lupa Sekolah Tidak Mengerjakan Tugas Maka Guru Kelas Kemudian Guru Bimbingan Konsuling Mengajak Orang Tua Bersama Sama Untuk Membentuk Anak Ini Kembali Dan Sampai Yang Mengerti Apakah Itu Yang Terbaik Yang 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 Jadi Ini Proses Inilah Yang Sudah Kita Bukan Solusinya Adalah Harus Menjelaskan Kepada Anak Sisi Negatif Daripada Penggunaan Digital Lalu Lalu Anak Itu Karena Dia Sudah Bisa Berpikir Kritis Dia Bisa Mengambil Kesimpulan Keputusan Yang Benar Yang Baik Dalam Dia Mengambil Kesimpulan Keputusan Atau Pertimbangan Ada Guru Pendamping Ada Guru Pembina Ruhani Ada Guru Konsuling Dan Harus Libatkan Orang Tua Nah Itu Jadi Solusi Libatkan Orang Tua Lalu Parenting Bersama Sama Untuk Membina Anak Kita Inilah Yang Menjadi Tantangan Dan Solusi Yang Sangat Bagus Sekali Penerapan Yang Sudah Dilakukan Dalam Menerapkan Literasi Digital Di Sekolah Kudus Baik Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Bapak Terima Kasih Buk Bina Terkait Dengan Penjelasan Ibu Direktur Tadi Saya Mengambil Kesimpulan Ternyata Di Yayasan Kristen Kampus Pembangun Syantra Ada Dua Tahapan Penting Terhadap Penarapan Teknologi Digital Ini Menurut Pengahaman Saya Dari Pak Anibu Tadi Bahwa Peserta Nidik Dan Guru Diajarkan Tentang Menggunakan Teknologi Itu Jadi Belajar Tahap Yang pertama Belajar Tentang Teknologinya Yang kedua Bagaimana Teknologi Itu Diterapkan Bukan Hanya Diterapkan Dari Pembelajaran Tetapi Bagaimana Penerapan Teknologi Itu Membuat Siswa Belajar Dengan Baik Terhindar Dari Konten Konten Yang Tidak Diharapkan Oleh Orang Jua Jadi Saya Lihat Dari Pembarang Yang Baik Dari Sampaikan Oleh Bu Biretuk Tadi Jadi Ada Tahapan Pengenalan Teknologi Itu Setelah Dikenal Teknologi Digital Dimanfaatkan Bagaimana Supaya Siswa Tumbuh Kembang Dengan Karakter Yang Ada Siswa Dengan Bisi Sekolah Kese Dan Kalimus Kemana Kese Dari Penjelasan Ibu Dari Penjelasan Ibu Jadi Bagaimana Kalimudus Sudah Menerapkan Literasi Penjelasan Itu Bahkan Beberapa Tahun Yang Lalu Sudah Direncanakan Dari 15 Tahun Yang Lalu Menurut Penjelasan Ibu Dan Sekarang Memang Terbukti Jadi Kita Bisa Dikatakan Berhasil Dalam Penerapan Literasi Digital Di Sekolah Kalimudus Mari Kita Beri Apos Kepada Penjelasan Tadi Selanjutnya Mungkin Ada Yang Mau Ditambahkan Terima kasih Walaupun Pada Masa Pandemi Seperti Yang Dijelaskan Ibu Diri Tadi Kita Tidak Terhambat Melaksanakan Proses Pembelajaran Karena Jauh-jauh Hari sebelumnya Kita sudah Merancang Pembelajaran Berbasis ICT tersebut Bisa Melaksanakan Pembelajaran Di Masa Pandemi Seperti ini Sehingga Kompetensi Kompetensi Yang Dihalapkan Untuk Pembelajaran Abad 21 Karakter Sikap Bisa Tetap Kita Kembangkan Walaupun Pada Masa Pandemi Intinya Yang Dapat Serang Bakar Menginan Untuk Membarik Trending Seperti Kita Ketahui Semua Bahwa Teknologi Terus Berkembang Kita Sekarang Sangat Sangat Terunggih Metaverse Suatu Hari Mungkin Pembelajaran Akan Menuju Metaverse Bisa Jadi Sebagai Guru Sebagai Orang Tua Sebagai Pratisi Pendidikan Jangan Puas Dengan Kondisi Kalau Tidak Puas Dengan Kondisi Ini Karena Kedepannya Kita Tidak Tau Bagaimana Teknologi Ini Yang Penting Kalau Teknologi Ini Mendukung Pencapaian Tujuan Pembelajaran Itu Harus Kita Adopsi Kalau Itu Tidak Baik Kita Harus Menghindari Apa Yang Harus Indari Jadi Memang Pedang Itu Mau Dipakai Untuk Apa Pisau Itu Berbahaya Atau Tidak Tergantung Saya Pakai Apa Kalau Saya Mau Memotong Apa Mau Masak Itu Bermanfaat Tapi Tapi Kalau Saya Pakai Pisau Itu Untuk Menusuk Pak Tahan Itu Tidak Baik Nah Untuk Mengambil Kekutusan Ini Seseorang Mengambil Kekutusan Apa Yang Ada Di Dalam Hati Pikirannya Itu Satu Hati Hatinya Itu Karena Religious Jadi Pertimbangkan Kalau Saya Pakai Pisau Ini Menusuk Orang Benar Tidak Menduk Kebenaran Tuhan Saya Melukai Orang Lain Tidak Benar Jadi Dia Boleh Berpikir Kritis Sebelum Dambil Keputusan Ini Yang Sangat Kita Harapkan Jadi Anak Kita Dibawa Untuk Berpikir Dan Mereka Sudah Dibetali Dengan Religious Yaitu Firman Tuhan Sebagai Sumber Kebenaran Satu Satunya Nah Itu Mereka Firman Itu Untung Di Dalam Diri Mereka Waktu Mereka Mengambil Keputusan Kita Harap Semua Siswa Kita Bisa Kembali Kepada Apa Tata Alkitab Sehingga Mereka Tidak Melakukan Kesalahan Kesalahan Yang Tidak Ditinginkan Jadi Itu Yang Harap Nanti Kalim Bisa Terus Maju Hari Ini Tahun Depan Jadi Kita Tidak Bisa Kita Yang Terbaik Tapi Kita Sudah Berusaha Untuk Terbaik Dan Pertembangan Pertembangan Ini Terus Kita Ikuti Dan Kita Akan Adopsi Baik Merdeka Merdeka Belajar Teknologi Yang Ada Hanya Dengan Satu Tujuan Agar Tujuan Pendidikan Yang Berkepihak Kepaga Basis Terima Terima Kasih Buat Penjelasannya Masih Ada Satu Pertanyaan Bagi Untuk Bapak Bodi Pak Pahan Dalam Menyongsong Pembelajaran Abad 21 Sebagai Tabak Pengembangan Kulikulum Di Sekolah Alam Kudus Pemata Siapa Apa Yang Telah Sedang Dan Yang Akan Dilaksanakan Di Sekolah Kita Terima Kasih Ibu Inah Dan Para Pemirsa Kami Yang Diberi Ugas Untuk Mengembangkan Kulikulum Yelasan Christian Kerang Kulikulum Terkait Dengan Tiga Inti Pertanyaan Dari Kisina Apa Yang Telah Sedang Dan Akan Dilaksanakan Di Dalam Mengembangkan Kulikulum Untuk Menusok Pembelajaran Di Agar Kulikulum Saat Ini Maka Kami Mempersiapkan Satu Kepala Sekolah Membentuk Tim Pengembang Sekolah Dan Tim Pengembang Kurikulum Untuk Menyusun Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebagai Lenda Sampok Nasional Yang Dilaksanakan Oleh Suatu Jenjal Mulai Dari TK SD SMP SMA Di EASM Krister Kalan Kudus Pematang Siangka Yang Memuat Bahwa Setiap Jenjal Di Yayasan Kris Dan Kalan Kudus Ini Pembelajaran Abad 21 Harus Dijalankan Dengan Memfasilitasi Pembelajaran Abad 21 Dimana Guru Melaksanakan Pembelajaran Berbasis Masalah Berbasis Projek Pengungkapan Atau Query Discovery Yang Dicerapkan Oleh Guru Harus Dertuang Di Dalam 2021 Kemudian Yang Kedua Guru Kita Duga Dipasilitasi Termasuk Dari kami Sebagai Bagian Penyempah Kurikulum Untuk Bagaimana Guru Membuatkan RPP Yang cocok Untuk Pembelajaran 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 Abad 21 Apa Itu RPP Yang Cocok Untuk Pembelajaran Abad 21 RPP Tersebut Yang Dibuat Oleh Guru Harus RPP Yang Disana Memuat Literasi Disana Disana Dan Mampu Tersebut Di sini kita tahu ya, 12 Februari, Mas Menteri, Mas Habib, sudah menyesalkan kulit-kulit merdeka. Nah itu satu kesempatan yang luar biasa untuk sekolah kita dikenal ini. Bagaimana mengadopsi kulit-kulit merdeka ini dengan mengintegrasikan dengan visi-visi sekolah kita. Sehingga merdeka belajar itu, merdeka mengajak itu bisa terlaksana. Nah saya sendiri menyambut baik, ya ide-ide dari Pak Menteri itu luar biasa. Dan kita juga melihat bahwa guru-guru kalang kudus sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti guru-guru gerak. Karena kuota mungkin saat ini yang masih ikut ada tiga untuk dilatih. Kita berharap dengan guru-guru gerak ini menggerakkan lebih banyak guru lagi untuk melaksanakannya, berimbas kepada guru-guru lain-lain. Nah sekolah juga akan menuju sekolah penggerak. Kepala sekolah sudah mendatangkan diri, sudah di dalam administrasi, angkatan kedepannya ini kita harap kepala sekolah kita itu bisa mengikuti sekolah penggerak. Dengan ada guru-guru gerak, ada kepala sekolah penggerak, kita bisa menjadikan sekolah kita ini dengan melaksanakan kulit-kulit merdeka setelah kita mempersiapkan diri ini semua. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Jadi sekolah tidak boleh puas dengan apa yang ada saat ini. Selalu membuka diri, mengisi diri, update diri, kejar apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Inilah komitmen sekolah Kristen Kalang Kudus Pemakan Asyata, memberi yang terbaik kepada warga kota Pemakan Asyata, bahkan warga yang lain. Pandemi ini ya, miskinan. Kita punya murid dari Papua, kita punya murid dari Kalimantan. Jadi saya harap Kalang Kudus boleh memberi dampak secara nasional dan internasional. Terima kasih buat penjelasannya, Ibu Pak Winauska dan juga Bapak Godin Pak Pahan. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa setia kita hari ini. Saya mulai dari Bapak Godin Pak Pahan. Saya persilahkan Pak. Terima kasih miskinan. Demikian juga Ibu Direktur dan Pemirsa orang tua yang kami hormati dari peserta didik. Berbicara tentang pembelajaran abad 21 telah kami sampaikan tadi kepada pemirsa. Harapan kami ke depan bahwa Kalimantan Kudus telah melaksanakan dan sedang dan akan terus meningkatkan pola-pola pembelajaran untuk abad 21. Untuk itu, kami siap menerima kehadiran peserta didik atau anak dari para bapak dan ibu untuk kami didik, kami latih, kami tunggu kembangkan karakternya kecakapan abad 21 tersebut sehingga anak ibu bisa bertumbuh dan berkembang untuk anak didik yang baik. Kami menerima kritik dan saran dari para bapak dan ibu guru dan siapapun pemirsa kami, termasuk orang tua, di Pematang Siantar, dan bahkan dari kota-kota yang lain. Untuk bisa bergabung dengan Sekolah Kristen Kalimantan Kudus Pematang Siantar, mulai dari Jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Guni Bapak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Paulina Oskar. Terima kasih Miss Ina dan rekan kerja saya Pak Guni Bapak. Dan yang saya hormati orang tua siswa, stakeholder kita, masyarakat kota Siantar, atau masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Saya Paulina Oskar, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalimantan Kudus Pematang Siantar. Mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaan, kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada kami sehingga menyekolahkan anaknya di Sekolah Kristen Kalimantan Kudus Pematang Siantar. Dan kami berkomitmen, sungguh ingin memberikan yang terbaik di bidang pendidikan. Dan menjadikan kota pemahas yang Siantar ini kota pendidikan yang disegani. Kita sudah banyak lulusan yang ada di dalam negeri, di luar negeri, dan mereka sudah berkarya bagi Tuhan, bagi bangsa, dan negara kami. Kita sudah memulai penerimaan siswa baru, mulai tanggal 1 Maret, sampai dengan 30 April, yang disebut Gelombang 1 atau Liga. Saya harap Bapak Ibu sekalian boleh mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan website kami, boleh juga datang ke sekolah kami, melihat pihak. Apakah yang kami katakan itu adalah kenyataan? Dan Bapak Ibu boleh memikirkan dan memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Kristen Kalimantan Kudus. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, menjadikan visi yang ada di Sekolah Kristen Kalimantan Kudus adalah membentuk manusia seutunya yang takut akan Tuhan, mandiri, berdaya unang. Inilah komitmen kita, kiranya Tuhan memampukan Sekolah Kalimantan Kudus tetap menjadi terdepan di Siantar dan di Indonesia. Biar kami juga menerima banyak masukan kepada kami, atau saran supaya sekolah kami bisa lebih baik. Karena tanpa saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa. Karena kita harus hidup bersama dan bekerja bersama untuk satu tujuan yang mulia, menghadirkan generasi-generasi emas yang takut akan Tuhan dan berkarya untuk bangsa. Sekian terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Ibu Polina Oskar, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Pak Pahan dan juga kepada Ibu Polina Oskar yang sudah bersedia hadir dalam acara KKPS Talk Show pada hari ini. Baiklah, pemirsa setiap KKPS Talk, Sekolah Kristen Kalimantan Kudus Pematang Siantar, Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Ingat, Sekolah Kristen Kalimantan Kudus Pematang Siantar siap menyongsong pembelajaran abad 21. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.